Om siang gue perlu buat ngasih Persepsual Disorder Ke siapa? Oke, Sword Flush dapet Persepsual Nice Thank you, thank you Yo, konnichiwa minasan Selamat siang sobat-sobat dan susu hobi gaming Kita balik lagi ke game Aliro Kali ini kita akan on Fortress Sebelum kita masuk ke dalam videonya Gue cuma bilang selalu Untuk selalu ngecek Sealant Store Karena kayaknya di saat gue upload video ini Itu sudah reset ya Jadi selalu beli Lucky Tracer Chess Gue gak bisa beli ini karena kita gak nge-push Sealant Dark sama Light di akun sini Jadi kita gak bisa beli kamu Tapi kita bisa beli yang di sebelahnya Jadi selalu ngecek itu dan selalu ngecek Dragon Scale Store juga ya Karena kita bisa lihat Karena susu bisa dapatkan sesuatu yang bagus disini Kayak Wood Oke Jadi next kita bakal bawa tim ini ke Tower of Dream Depth 7 Ya jadi kita akan bawa tim ini ke Depth 7 Sekarang kita bisa masukin Kayaknya kita gak punya Carrie Tapi kita punya Fiona Jadi gue udah siapkan yang seperti ini Ini tim yang bakal kita bawa untuk nge-push ke Depth 7 ya Jadi kebanyakan tim Fortress yang ada disini Kecuali Ya kita bawa Drake untuk si Sword Flush ya Karena gue masih suka Drake Sword Flush Dan juga kita bawa Aspen di belakang Wait Kayaknya kita bisa Kayaknya gue bisa ngelakuin sesuatu yang fun disini Karena kita punya 125 tik coupon Voucher Jadi kita bisa beli skin Untuk Fiona Gue belum pernah ngeliat skin Fiona ya Yang ini Jadi kita akan beli Kamu Yes thank you Dan kita akan Buka Skin Fiona Yes Dia juga kalau gak salah punya attack ya Refuse dulu Terus kita datang ke Fiona Kita upgrade Kayaknya kita bisa smart Ya Ambil aja kalian Sip Yes Iya Fiona bakal dapet tambahan attack juga Kalau gak salah dari situ Ya dia dapet 6% attack Itu bakal memperkuat Sword Flush Kita juga ya Naikin kamu Yeet Dua kali naik Tiga kali Oh Tiga kali untuk skin Ace ya Mantep kali ya Itu Sip Jadi sekarang kita bisa masukin Dan kita bisa ngasih ke Fiona kita yang kamu Soalnya dia anak kosannya Sword Flush ya Use Yes Kayak Eloise gitu ya Jadi dia sama Eloise satu pasangan Skinnya Nice Oke jadi sekarang kita bisa ngeliat Sekalian nge-review skin Fiona Step 7 Bisa apa enggak Untuk tim ini Wait Kenapa ada Kenapa 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 begitu Kenapa merah-merah semua Kenapa merah-merah Kita harus save dulu ya Sip 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 Oke Sip Kita akan pakai Isle Mark Sebagai core nya ya Sip Ayo kita tonton Mana skinnya Fiona Oh ketutup kipas Sip Gue suka banget Pakein Sword Flush Dengan Melodic String Dan kita bawa Drake Dan kita juga bawa Lord of Fear Aspen Jadi kalau dia bisa bunuh Satu hero di awal Semua hero bakal kena fear dari Aspen Dan itu yang terjadi ya Nice banget Ini kayaknya kita masih lebih cepat Semoga dia bisa bunuh Drake duluan Dia ngejar Shia Dan liat Kebanyakan mereka kena fear Itu bagus Biar mereka gak bisa ngasih Si active skill sama basic skill ya Yep Nice Nice Musco banget Gue masih Gue pengen banget memperkuat Si Alchemist Holmes yang ya disini Soalnya dia terlihat bagus Alchemist itu terlihat bagus Wow Wait Gue masih ngobrol bro Sis Gue masih ngobrol Ini dia pasti ngejar Garuda Dia ngejar siapa? Oh iya Dia ngejar Rogan ternyata Oh mereka lebih cepat Mungkin karena mereka punya dua Rogan Nice banget ya Kalau ada Lord of Fear Aspen Pake Rui Shepter Dalam satu team Jadi kalau setelah dia mati Dia bakal nge-fear semua orang Yes Dan satu Morak Kena Persepsual Disorder Gue masih suka banget Sama Persepsual Disorder Nice Ini ultinya masih Pasti mati Wait Garuda masih hidup Wait Garuda Iya mati lagi Oh kayaknya kita bakal harus ikut juga event kali ini Soalnya sword flash kita masih belum full sublimasinya Wah ini ribet nih Ini ribet dari kiri Dia bakal ngejar kiri duluan Dia bakal ngejar kiri lagi Gak enak banget Oke mereka mati Mana Fiona Coba tunjukin attackmu Attackmu Fiona Kayak gimana attackmu Kayak air-air gitu ya Sama aja ya Yang penting tambahan buff buat sword flash Hero lama ya Hero lama tapi masih OP Akun ini doang yang bisa sampe Yang bisa sampe Apa namanya Purgatory 50 Bahkan akun dark Sama akun cahaya aja belum Dia masih one hit one kill Dengan drake Masih suka banget Sama combo drake nya Yeee Itu basic attack nya ya Basic attack nya aja bisa bunuh Basic attack nya bisa kill So good I like it Yes Selalu puas ya Nonton si sword flash ya Meskipun dia hero lama banget Transcendence pertama Sama kita di idol hero Yes Assassin terlalu garing Assassin terlalu crispy Yes Itu counter Itu basic Bukan basic Itu counter ya Counter bisa ngekill So good Next mati semua Bahkan gaster gak bisa ngelakuin hal itu Gaster bagus sih Tapi dia ultinya gak bisa nyerang semuanya Kayak gitu ya Tapi entahlah sekarang Kok siapa tuh youtuber yang Yang naikin gaster sampai max banget ya Ada itu Gaster nya bagus banget ya Gaster nya asy ya Ada giant killernya Keren banget gaster Kalau udah masuk ke mutated Mutated gitu ya Itu keren Kita akan berusaha di akun gaster kita ya Di akun forest kita Untuk memperkuat gaster Semoga bisa dapet giant killer juga disitu Nice Bonus 1 meme Ini push nya lebih Lebih mudah daripada kita Nge push dark kemarin ya Kombinasinya bagus banget Soalnya Dia sama si drake So good So good Next Ignis aja mati Ignis tuh biasanya tebal banget HP nya Sama damage reduction nya Bro So good Basic nya itu ya Basic nya kita penuhin sublim nya Udah penuh jadi dia bisa nyerang berapa kali 6 kali ya basic nya Uh dia gak bisa bunuh yang lain Aspen finishing blow Oh ini timnya ada terus ya Kita terus lihat kemarin juga ada Itaqua delasium Udah gak jaman sekarang Itaqua delasium Yes Dua Itaqua mati Ngapain ada delasium sekarang gak guna Pepepepepep Kita harus Gua harus cepet-cepet memperkuat Sword Floss Kita masih bisa memperkuat Sword Floss gak sih Coba kita akan Soalnya kemarin Kalau gak salah gua dapet Mana tuh Oh udah 1 juta Stellar Shot kita ya Tapi bisa dong Memperkuat kamu Kita cepet-cepet Bawa kamu ke 120 Bisa gak 112 Masih kurang Stellar Shot Kita akan fokus ke kamu Terus Fokus terus masih satu nih, ini juga kurang kurang satu lagi kotak, kita akan ikut ntar, aku bakal ikut sendiri ya nah, Mauna Tower of Oblivion Sword Flush kita naik lagi powernya dikit Sword Flush disini kita akan bawa dia jadi Destiny pertama memang susah sekarang Sword Flush ya, dengan semua Transcendence yang ada, apalagi Vulkan lah siapa itu namanya Alem Mak lah banyak Transcendence yang bagus, tapi kita akan tetap aku ini fokusnya ke Sword Flush dan juga Fortress, Fortress Transcendence, Fortress Fortress lainnya nice, wait dia dua kali attack ya emang ada sublimnya untuk dua kali attack gitu wow, so good yes, yes, yes mantep banget ya, ini kita gak mau nonton oh, manas banget nonton Carrie tapi syukur kita punya Drake disitu jadi, dodge-dodgenya kiri jadi gak guna nice, nice, nice wey malasnya kiri disitu, dia bisa snipe hero dan kita langsung itu, langsung energinya langsung hilang aja dari seratus, langsung abis bunuh itu, tinggal satu biji yep, oke mantep sip next, ini apa? tim ranger tapi ada oh, tim block ini tim block ya eh, bukan tim block tim counter oke sip oh, sakit pun gua dua orang kena persepsual persepsual tuh sebenernya bagus ya tapi gua masih lebih suka sama Dove Dove itu terlalu OP mungkin karena Dove terlalu OP gak dijadiin transcendence gak dijadiin ke skill transcendence homes yang ya empat Drake oke, dua kiri udah mati gak apa-apel lah ya Drake pasti mati disini akhir, akhir ronde damage pasti mati Drake kita gak ya enggak oh, oh mati kan tapi kalian juga mati yes next aduh nyebelin ada kiri ya dia bakal ngejar kiri oke oke, oke lah oke lah homes yang gua perlu buat ngasih persepsual disorder ke siapa oke swordflash dapet persepsual nice thank you thank you aduh 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 balik ke Nightmare 3 lanjut dulu ke Nightmare 3 uh weaknessnya gak mati meskipun punya meskipun punya itu defense down widih 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 berbahaya what dia mati tidak Ignis wah homes yang ngasih persepsual juga what si Ignis thank you banget ya what siapa mati Drake mati Drake mati sama Fiona buset oke satu mati ah Drake kita juga mati waduh tinggal tiga tinggal tiga ini bisa gak menang disini ya oh dua orang dua orang kena persepsual yes yes nice nice thank you homes yang oke homes yang udah nyiapin banyak banget obat-obatan di belakang pink sama biru lagi komplit yes kenal lagi itu persepsual kayaknya oh gak hilang tidak gak udah ronde ke enam wah guna dari si itu namanya melodic string udah mulai berkurang tapi kayaknya kita masih bisa menang disini kenapa kenapa si homes yang kita gak dodge eh gak dodge gak block kamu harus block oke gak jadi oke ini yang bermasalah sekarang syukur gak ada amenderat disini ya mantanya obron wow obron strong oh bukan strong emang critical damage kita yang dikurangin 75% gua lupa nice 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 oke mati mati kalian ship 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 dua orang kenal persepsual aduh 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 ship create damage reduction oke juga ya lihat aja create damage reduction berpengaruh banget ya kalau aja create damage reduction gak ada udah pernah mati dari tadi persepsual lagi yes flora kenapa flora kenapa flora yang dapat persepsual bukannya attack paling tinggi jahra why flora masa sih flora attacknya lebih tinggi daripada jahra ya kita terlalu sehat kita terlalu sehat disitu nice banget semoga gak ada ghastin disini selalu ada ghastin di di nightmare terakhir ah siapa dikejar drake tidak jangan bunuh drake gua butuh drake nooo tidak aduh 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 oke sip 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 kita dapet kita dapet shield kita dapet shield dapet shield dari fiona tidak tidak mati trick ya oke haram haram paling nyebelin mati kamu mati kamu yeay wow wow gampang tinggal nightmare 2 doang nightmare 2 kita gak pake kamu gua pengen masukin drake aja drake 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 wait mana drake gua disitu drake gua pengen drake aja kali ya aduh lupa sword flash pake emby ini bukan formation sword flash pake emby apa-apa kayaknya kamu jadi masalah tuh liat minus 1 doang yes mantep huff pedis emby masih pedis 2 orang ku ini kena stun tolong kasih persepsual tidak ada persepsual homes yang apa guna kamu di dunia ini tolong bunuh eluis aja lah dia bakal ngejar waldek sampe mati oke aduh itulah kalau udah gak ada drake ya defense down dari drake bagus banget masalahnya cuma di eluis disini mah bunuh dong eluisnya deng sword flash ultimo selanjutnya eluis tuh persepsual persepsual lagi yes good good uh yeah good job emby mantep banget berapa attack gue jadi penasaran berapa attack sword flash sekarang soalnya attacknya dari queen juga cuman minus 1 kalau gak salah iya kan yes yes ma'am nice wow depth 7 gampang banget di agun ini sword flash ya my man hero transgenius jaman bahula berapa 4 juta doang ya coba di coba disini berapa jadinya sekarang 4.500.000 ya cuman 4.500.000 bisa nyampe bisa gampang banget ya nge-push pake sword flash ya plus drake ya plus drake nice banget jadi itu tadi konten untuk akun fortress wait apa ini oke thank you tinggi tinggi minggu depan kita akan nge-push lagi Thor of Dream depth 8 untuk akun fortress juga jadi semoga sesuai semua tribut dengan video berusaha tetap sehat semangat have fun semua game yang kalian suka termasuk game ilyro dan sampai jumpa lagi di video berusaha 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 selamat menikmati